Intro Yang politisi dan partai oposisi sibuk dengan agendanya sendiri Berusaha menjatuhkan, bukan menguatkan Berlomba-lomba memperbaiki citra diri Dan mengail simpati Media daring sibuk dengan urusan dapurnya sendiri Lupa akan fungsi sebenarnya Untuk memberi informasi yang berimbang Kepada masyarakat pembacanya Tidak harus menjadi corong pemerintah Atau melacurkan diri menjadi media bayaran Alangkah bagusnya Headline tertulis BPJS tanggung jawab kita bersama Atau kenaikan iuran BPJS Hanya untuk kelas 1 dan 2 Bukannya ditulis warganet merasa diprank Nulis judul berita Kok demennya provokasi Meskipun terkadang lucunya Isi tidak sesuai dengan judul berita Keputusan dan kebijakan itu bisa berubah Sama halnya dengan kondisi ekonomi Dan kondisi di dunia ini Yang berubah dengan sedemikian cepatnya Akibatnya Yang teriak-teriak mereka Yang kelas 1 dan 2 Yang boleh dikatakan mampu Lucunya Yang kelas 3 Yang iuran BPJSnya gak dinaikan Ikut latah teriak-teriak Tahu gak itu karena apa? Karena politisi Partai oposisi Dan media daring Tidak ada yang mengedukasi mereka Dan lebih memilih sibuk Dengan urusannya masing-masing Isu beginian Seksi sekali untuk dimainkan Setidaknya buat modal pemilu Dan pilpres 2024 Itu kata politisi Dan partai oposisi Kalau headline Tidak ada unsur greget-gregetnya Ditambai sedikit bumbu provokasi Bisa-bisa pembaca Tidak ada yang melirik nih Kalau headline lempeng-lempeng aja Headline banci namanya Headline itu harus berani Ini bukan lagi di jaman Orba Jaman kritik langsung dibungkam Ini jaman demokrasi bablas Semua orang bisa ngomong Sampai kebablasan BPJS sejatinya Bukan menjadi masalah pemerintah saja Tetapi kita semua Indonesia itu rumah kita bersama Mari kita jaga Ada kebijakan yang tidak mengena kita Kritik bukannya dijadikan peluang Untuk menjatuhkan Model pencitraan ini Sudah teramat jadul Karena endingnya mudah ditebak Kapan politisi dan partai oposisi bisa dewasa? Demikian juga media daring Entah itu yang dikendalikan pemiliknya Berafiliasi dengan partai politik tertentu Media daring rasa partisipan Atau media daring yang mengemis dan pengais iklan Sehingga profesionalisme sebagai wartawan pun diabaikan Yang akan terbakar kita semua yang ada di dalamnya Seandainya para politisi Dan partai oposisi Juga media daring memilih menjadi hujan Yang menyirami negeri yang mulai panas ini Tentu negeri ini menjadi adem Dan dengan begitu Mereka bisa bersatu Bareng-bareng mencari solusi Dan jalan keluar Terima kasih telah menonton!